Rizky Bilar ungkap alasan putus dengan mantan pacarnya iaitu Syahra Lares Pernyataan tersebut dilontarkan cowok kelahiran Medan Sumatera Utara itu karena Syahra dibandingkan dengan Lesti Kejora artis yang kini santar digabarkan pacaran dengannya Memang nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini semakin naik daun setelah dijodoh-jodohkan oleh netizen Keduanya dianggap serasi karena memiliki nasib yang sama yakni ditinggal pujaan hati Di tengah keharmonisan hubungannya dengan Lesti Kejora tiba-tiba video kemesraan Bilar dan Syahra tersebar luas di sosial media Lantas publik pun menuding kalau Lesti adalah penyebab putusnya hubungannya Rizky Bilar dan Syahra Lares Padahal Bilar dan Syahra sudah putus sejak hampir 2 tahun yang lalu Lantas bagaimana tanggapan Rizky Bilar terkait hal tersebut Mari simak ulasan berikut ini Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Nama Syahra Lares tiba-tiba muncul di tengah hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Hal ini karena video kemesraan Syahra dan Bilar di masa lalu kembali viral di berbagai media sosial Pemeran jangan panggil kuih Pak Haji itu tampaknya Tidak peduli dengan tanggapan netizen yang membanding-bandingkan Syahra dengan Lesti Kejora Rizky Bilar kemudian mengungkapkan bagaimana hubungannya dengan Syahra usai putus Rizky dan pemeran Mermaid in Love itu kini tidak lagi berkomunikasi Pasalnya Syahra tengah memadu kasih dengan aktor tampan Arbani Yasis Udah lama banget saya putus sama Syahra Udah lama banget malah Syahra juga udah dekat sama orang lain sepedengaran saya gitu Saya gak tau udah ada pacar juga kan sekarang dan saya udah gak ngorek-ngorek Dia juga fokus sama kehidupannya begitu juga dengan saya ungkap Rizky Bilar Melihat video kemesraan mereka di masa lalu Sebagian netizen justru menyebut kalau cowok 25 tahun itu lebih serasi dengan Syahra Sehingga netizen minyir menuding jika pemilik nama lengkap Lesti Antiani itu merupakan penyebab Putus Rizky Bilar dan Syahra lain Mendengar hal tersebut Rizky Bilar sangat terkejut Pasalnya hubungan hubungan Bilar dan Syahra telah kandas sudah hampir 2 tahun yang lalu Itu pun bukan karena adanya wanita lain yang masuk dalam hubungan mereka Emang saya udah putus sama Syahra udah lama banget setahunan lebih Jadi udah lama banget gak ada hubungan dengan perempuan para pun Emang kita gak bisa bareng hukas Rizky Bilar Itulah tangkapan dan reaksi beserta komentar Rizky Bilar Ketika ditanya tentang kandasnya hubungannya dengan Syahra Tarek Itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Dan akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya